Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih tahun 2024 Prabowo Subianto tiba-tiba memberikan pesan kusut ke Siti Hediati Hariade atau Titik Soeharto. Ini terkait ucapan selamat ulang tahun kepada putri dari Presiden kedua RI Soeharto itu. Ada pun ucapan ulang tahun tersebut disampaikan Prabowo melalui postingan di akun Instagram pribadinya. Semoga selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa, dilimpahkan berkah dalam pengabdiannya kepada Nusa dan bangsa. Selamat ulang tahun RTITX Hediato, tulis Prabowo. Nampak dari unggahan tersebut memperlihatkan kebersamaan Prabowo bersama Titik. Dengan ditemani anak sematawayang Didit Hadi Prasetyo dan adik kandung Prabowo, Kasim Jojo Hadi Kusumo, tak hanya itu terdapat pula kakak Titik, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto. Dalam unggahan tersebut, Prabowo terlihat mengenakan batik berwarna coklat sementara Titik mengenakan bruka dan selendang berwarna ungu. Keduanya juga nampak bersalaman hingga bercipika-cipike. Sebagaimana diketahui, Titik pernah menikah dengan Prabowo pada tahun 1983. Kala itu, Prabowo Subianto masih menjabat sebagai seorang perwira TNI, sementara Titik masih kuliah. Dari pernikahannya tersebut, pasangan ini dikarunia seorang putra bernama Ragowo Hadi Prasetyo yang melahir pada tanggal 22 Maret tahun 1984 di Jakarta. Anak mereka sekarang lebih dikenal dengan nama Didit Prabowo yang berprofesi sebagai perancang busanan. Sayangnya, rumah tangga Titik dan Prabowo harus berakhir setelah masa orde baru pada tahun 1998. Setelah bercerai dengan Titik, Prabowo memutuskan untuk meninggalkan Indonesia.